Halo guys, balik lagi dengan gue Ricky di Superhero Fanbase Kali ini gue mau review bukan dari Marvel atau DC ya Cuma ini masih berkaitan dengan Superhero juga Dan dia adalah produk dari McVerland Ini adalah Izuku Midoriya ya Ini kebetulan udah gue udah unboxing Cuma aksesorisnya belum gue pasang nih Oke guys, mau tau gimana keseluruhan kita untuk unboxing Izuku Midoriya? Oke guys, sebelum kita ke figurnya, ini kita lihat dulu ya Packagingnya ini udah gue buka ya Figurnya Ini sini ada artworknya dari Izuku Midoriya Vanimation, My Hero Academia, McVerland Di sini ada Vanimation, Izuku Midoriya, McVerland Ini ada beberapa karakter sentral ya Dari My Hero Academia ya Ada Lida, ada Tsuyu, Bakugo, All Might, Izuku Midoriya, Uraraka Todoroki, dan Mineta Oke Oke, ini bawahnya Ini belakangnya, My Hero Academia, McVerland Toys Ini also available ya Bakugo, All Might, dan Shigaraki Tomura The Villain ya Rencana sih kalau Tuhan mengizinkan Gue mau lengkapin semua nih guys, yang McVerland ya Dan ini dia 7 inch action figure ya Jadi bukan 6 inch kayak Marvel Legends Tapi ini 7 inch, dan 17 cm ya Tingginya Nanti coba kita ukur, dan kita comparison ya Dan ada McVerland Toys Oke guys Dusnya seperti ini aja sih Dapat aksesoris dan stand base Oke, kita langsung ke figure-nya aja Cek deh sobat Oke guys Ini dia dari figure dari Izuku Midoriya ya Pertama kita ke head-nya dulu ya Untuk head-nya udah cukup bagus Ini udah cukup mirip ya dengan animenya ya Izuku ini Cuma yang agak kurang sih emang dari rambutnya ya Jadi gue juga masih rancu nih guys Sebenernya si Izuku ini rambutnya hijau full Atau hijau ke hitam hitaman atau bagaimana ya Soalnya di animenya kayak ada Agak-agak rancu juga sih ya Kalau gue nonton ya Karena dia sebenernya hijau full Tapi mungkin ada bayangan atau gimana Jadi kayak hijau ke hitam hitaman ya Jadi kalau di figure ini Jadi kesannya kayak Rambutnya hitam di cat hijau gitu Sebagian Jadi kayak anak Ini aja sih ya Si Juku gitu ya Oke, kita lanjut ya Tapi masih bisa diterima lah ini Rambutnya ya Dan yang gue demen sih emang Face-nya mirip banget sama animenya ya Face-nya mirip banget Walaupun gak ada Oh ya, dapet Sorry Walaupun dia dapet juga nih Alternate hat-nya yang lagi marah ya Yang lagi ngeluarin jurus Nanti kita pasang Oke Kita turun ke Leher Ini cukup oke juga Aksesoris-nya ya Kayak maskernya gitu Ini pundaknya bagus Cuma ini Sorry Ini gak tau Ini kayak ada kebelah dikit gitu Kayak kurang masuk gitu ya Ini bawaan pabriknya sih Cuma it's oke Minor aja itu Kostumnya bagus Oke Ini pinggangnya Dapet kayak Ini Pocketnya gitu ya Oke Ini cukup detil juga Ini ke pinggangnya Ini Kakinya bagus Footnya juga bagus Oke Di langannya ada Kayak Kirk ya Kirknya gitu Nanti bisa dicopot Nanti kita copot Kita ke belakangnya Ini detil sepatunya Cukup lumayan detil ya Oke Ini ada Sedikit defect ya Cuma masih bisa diakalin sih ini Pake cat hijau gitu ya Dan ini Di belakangnya Jadi gak terlalu keliatan Oke Ini topengnya ya Yang sekarang udah gak pernah Dipake Jadi hanya buat hiasan Doang ini Awal-awal dipake Guys ya Coba kalian komen Di bawah Kenapa Izuki Midoriya ini Waktu awal-awal Dia pake topeng ya Tapi setelah Episode-episode yang Kedepannya itu Dia udah gak pernah Pake topengnya lagi ya Jadi hanya semua Buat ini aja Ini kayak hoodie-nya Yang dilepas gitu ya Tapi ya Agak curun juga sih Kalau pake topeng ini ya Ini di episode-episode awal nih Dia pake Masih pake topeng ini Oke Kita ke Artikulasinya ya Tapi sebelum ke artikulasi Kita copot dulu nih Efek dari kirknya ya Kayak listrik-listrik gitu ya Kita copot dulu Dan dia ada Sebentar ya Nah Di kirknya ini Dia ada ini guys Ini packnya ya Jadi buat colokan ke kirknya Jadi gak cuma asal Main gelangin aja gitu ya Ini ada Ada kayak Ini ya Itu packnya gitu Buat masukin ke lengannya nih Ini Kalau kalian bisa lihat Ini ada bolong gitu ya Dan di belakangnya juga Ada bolongnya nih Jadi bisa masuk Kirknya ke Sikutnya ya Ya ini kirknya nih Kayak gini Nothing special sih Gak fokus Gak fokus Hijo transparan ya Hijo transparan Oke kita ke artikulasinya Untuk artikulasi sih Ini Cukup oke lah Lumayan ya Ini Mungkin kayak Mirip-mirip BC collectibles lah ya Yang kayak DC essential gitu Cuma gak seburuk DC essential ya Untuk bagian Angklenya ya Ini sebenernya bisa digerakin guys Cuma gue agak Ngeri juga nih Karena ini agak-agak Serot-serot gitu ya Jadi ini masih bisa sih Digerakin ya Cuma gue gak mau Terlalu over juga Dongak dikit bisa Nunduk dikit bisa ya Terus Ininya udah Ininya sih udah double join nih Apa namanya Sikutnya ya Double join Ininya juga udah Double join ya Apa Pergelangan tangannya Jadi bisa ngakuk gini Bisa ngakuk gini juga Ya Udah ada Ya kayak emang bojoin ya Terus Untuk kakinya ini Ini kayak gini nih sistemnya Tuh Jadi bisa ngangkang dikit ya Bisa ngangkang Agak segini Jadi kayak Taktaktaktaktaktuk Kayak revoltex sedikit lah ya Revolver join lah Mirip-mirip gitu tuh mungkin agak sedikit meniru juga ini untuk joinnya ya sedikit ya tapi ya ininya udah double join guys apa namanya ini nya ya lututnya ya ini udah double join oke dan ininya ini mantep nih ya jadi toe nya ini ya punggung kakinya ini bisa anak okey nih jadi posenya bisa lebih dinamis angklenya udah ini sebenernya udah double join juga sih jadi bisa atas bawah ya tapi untuk kiri kanan kayaknya masih belum gak bisa sih kayaknya kiri kanan kayak Marvel Legends gitu ya cuma ini udah suatu lonjokan besar banget sih buat maverland ya biasanya kan maverland kan bikinnya yang non artikulasi atau semi artikulasi gitu ya oke kita ke aksesorisnya ini dapet muka yang lagi merah nanti kita pasang ya terus sama dapet ini dua tangan genggam ya kalau tadi kan tangan terbuka ini dua tangan genggam kita akan pasang juga dan ini base nya semuanya akan kita pasang oke kita pasang deh guys check this out oke guys ini head nya udah gue pasang ya cuma PR banget ini ya head nya ya jadi kalau head nya kelepas lehernya juga udah kelepas jadi ada dua join nya leher dan apa namanya ini nih palanya nih jadi leher ke pundak dan leher ke kepala ya ada dua join gue kira tadi patah lehernya tengga enggak itu hanya join aja ya ngeri banget sih cukup berhati-hati aja ya buat kalian yang mau ganti kepalanya ya ini udah gue ganti nih face nya jadi tadi yang masih yang senyum ini sekarang yang udah yang kayak marah gitu ya kayak dia lagi bertarung ya ngeluarin jurus skirt nya one for all udah gue pasang stand base juga oke jadi PR nya adalah hati-hati aja nih buat kalian ya ya mau pengganti head nya ini ya supaya jangan terlalu maksa banget copotnya ya takutnya bisa bener-bener patah ya cuma tadi tengga sih ternyata ini enggak patah ya cuma join nya aja ada join nya juga ternyata di layarnya yang copot jadi masih bisa dicek lekin ya oke guys sekarang kita ukur tingginya cek di salu oke kita ukur tingginya tingginya itu adalah ya hampir 15 sama rambut ya 15an lah ya guys 15 cm ya oke oke guys ini dia perbandingan tinggi dengan Batman dari DC Essential ya DC Collectible punya dan ini SAF Kamerade Kabuto Sinko Choseho dan ini Wolverine Weapon X ya dari Marvel Legends sebenernya Marvel Legends ini tinggi juga beda-beda ya antar karakter ya cuma gue pake yang Wolverine aja jadi biar ada gambaran sedikit ya gimana perbandingan tingginya oke guys segitu dulu aja nih review Isuko Midoriya ya dari McFriend Toys buat kalian yang apa namanya mau mengumpulkan apa nah My Hero Academia ya mungkin bisa dari lini McFriend dulu ya atau ada Figma juga dari Voltech cuma so far yang setau gue ya untuk lini terlengkap masih dipegang oleh McFriend ya karena dia baru akan merilis nanti yang Kirishima Todoroki sama satu lagi gue lupa tuh oh ya Uraraka ya kalau gak salah ya Uraraka jadi lumayan banyak ya untuk lini dari McFriend Toys dan kalau menurut gue sih figur ini layak ya dan worth it untuk di koleksi dari lini McFriend walaupun ada adalah orang atau aknum yang bilang bahwa figur ini jelek ya cuma menurut gue sih kembali ke diri kalian masing-masing ya dan gue juga gak mau berdebat untuk jelek atau enggaknya peduli setan lah istilah kasarnya ya kalau orang bilang jelek tapi menurut kita bagus ya yaudah kita turutin kata-kata kita aja jadi gak usah ikut-ikutan orang ya atau selera orang kan beda-beda ya guys jadi ada yang demen Figma ada yang demen SAF ada yang demen Revoltek ada yang demen McFarlane ada yang demen Marvel Legends ya kita harus saling respect aja ya kita harus saling menghargai jangan pernah menghina jangan pernah menjelakilekan gitu loh karena selera orang tuh beda-beda gitu loh selera orang tuh beda-beda ya kita saling respect aja sih kalau gue bilang ya kita saling respect aja janganlah menghujat ataupun menghina ataupun ya menjelakilekan karya orang lain ya karena kita sendiri juga belum tentu bisa bikin seperti ini ya guys ya entah itu dari segi positif dan negatifnya ya tentunya semua produk itu pasti ada kekurangannya guys ada kelebihannya juga tentu ada kekurangannya yaudah kita yang penting kita enjoy sih kalau gue bilang ya karena kita ini hobi kita jangan dibikin ribet jangan dibikin pusing gitu kan kita jalanin aja ya ini saling respect aja ya antar sama kolektor ya oke guys sorry nih gue jadi ngantur yang penting jangan ikut-ikutan orang jangan koleksi lah sesuai dengan isi hati kalian jangan jangan pernah ikut-ikutan orang jangan pernah ikut-ikutan hype karena itu pasti akan membuat kalian cepat bosen ya dan ujung-ujungnya pasti akan dijual lagi dengan harga yang lebih murah ya jadi kalau kalian koleksi dari hati kalian dari dari bener-bener kalian yang emang suka gitu loh gak gak peduli orang bilang A, B, C itu yaudah ikutin aja kata hati kalian gitu loh dan mulailah menabung ataupun menyisihkan ya sebagian uang untuk kita kita alokasikan dana untuk koleksi kita oke guys sorry kepanjangan nih thank you for watching please like, comment, share, and subscribe and see you in the next episode bye bye